Hai teman-teman semua hari ini saya dan teman-teman saya mau makan di tempatnya Bok Tiwul atau tempatnya Lesean Bok Tiwul yuk kita simak kita lihat bareng-bareng yuk keseluruhan kita kita mau makan di tempatnya Bok Tiwul nih perjalanan menuju ke tempatnya Bok Tiwul nah seperti ini tempatnya teman-teman hari ini cukup rame ya ini tempatnya di simen banyak teman-teman yang lagi menunggu di luar nih mas-masnya mbak-mbaknya juga lagi menunggu kayaknya di dalam penuh ya sehingga mereka pada nunggu di luar lah ternyata di dalam tempatnya masih banyak yang kosong loh terus kenapa masnya tadi nggak masuk ya mungkin mereka mau di lantai bawah kalian lantai bawah juga banyak kita juga nyari meja buat tempat kita makan ternyata mejanya masih banyak yang kosong kayaknya sih di bawah lantai bawah tuh rame deh dan disini tiap hari itu buka kecuali hari Senin sama Kamis Senin sama Kamis tutup hari biasa buka gitu jadi jangan salah hari ya takutnya udah datang jauh-jauh ternyata tutup deh ini daftar menu nya ya tapi daftar menu tuh tiap hari tuh ganti gitu beda-beda ada nasi mujair kemangi ada nasi sate gulai ada bakso deso dan lain-lain banyak deh kita lagi nunggu pesanan kita datang udah lapar banget tapi belum dateng-dateng akhirnya makanannya dateng kita berlima mesen menu yang sama yaitu ayam penyet nah bisa lihat kan tapi menunya banyak banget loh di sini ada banyak banget listnya ada sate ada apa ya banyak banget pokoknya ada bakso Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Boece ini jendolnya enak banget ya guys tuh enak banget ya oke deh kita lanjut makan dulu ya soalnya makanannya tuh enak karena kita kelaparan sih dari jam berapa ya makan siang ini sebenernya tapi makan siangnya telat jam berapa sekitar jam 4 atau jam 5 kita baru makan jadi nikmat banget deh makan dulu teman-teman selamat menikmati 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 enak enak dewat sampai habis Tuh makanannya udah habis kita juga udah istirahat habis itu kita pulang deh hari ini makan kenyang enak biasanya saya dan teman-teman saya tuh kesini sebulan sekali karena kita libur sebulan sekali sih pasti kita makannya disini gak kapok-kapok enak sih ya dan buat teman-teman yang mau kesini ini tuh di semen ya atau di sionanmen bisa kita exit satu kalau saya sih lebih suka turun di sionanmen karena lebih dekat kita tinggal lurus aja lurus aja itu ada curry food lurus ada family habis itu belok nah di belakang family deh seperti ini ekspresi kita setelah makan karena udah perut kenyang habis itu udah istirahat juga jadi kita semangat lagi biasa amunisi udah diisi lagi tuh ketawa-ketawa sendiri gak akak-akak sendiri padahal kita gak tau apa yang kita ketawain mungkin kita merasa seperti blackpink kali ya udah biarin aja ya kita ketawa ya terima kasih sudah menonton video saya ya dan buat teman-teman yang penasaran yang ada di Taiwan boleh dicoba di tempat makannya mbak tiwul tinggal diketik aja di facebook udah pasti ada tuh alamatnya terima kasih sudah menonton sub indo by broth3rmax